selamat menikmati selamat malam Mbak Isya ini Mbak Isya benar-benar tidak bisa mendengar suara saya ya oke, tidak apa-apa saya ucapkan selamat datang di kelas Bahasa Indonesia untuk kelas 6 semester 2 mohon maaf kemarin kita tidak sempat ada kelas karena mungkin sinyal saya di sana tidak terlalu bagus tidak apa-apa ya mohon maaf terlebih dahulu ini teman-temannya belum pada masuk tidak apa-apa, kita tunggu saja oke saya coba untuk menghubungi terlebih dahulu ya untuk masukin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh ini connect tidak bisa lagi mohon maaf oke untuk pelajaran bahasa Indonesia mungkin kita cukup tertinggal banyak karena sebelumnya belum pernah ada yang isi saya mungkin akan mengasih materinya secara langsung bukan berarti langsung sampai materi terakhir tetapi mungkin yang akan keluar pada ujian oke ini masih belum bisa dijalankan mohon maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Cara yang mudah untuk mendengarkan teks adalah dengan menangkap dan mengingat kata-kata kuncinya Kata-kata tersebut dapat digunakan untuk mengetahui informasi penting Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang kedua Tadi menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tanggapan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tanggapan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat menentukan isi laporan laporan biasanya itu dibuat setelah mengadakan suatu observasi ataupun pengamatan, biasanya hal pokok yang dibicarakan itu ada pada fungsi laporan itu laporan yang dibuat, fungsinya itu untuk apa, dengan tujuannya itu apa saya rasa ini belum bisa masuk ya menentukan usur intriksik drama anak-anak untuk menentukan, biasanya juga untuk drama anak-anak, pembuatan drama anak-anak itu untuk pementasan, pementasan pada panggung, mungkin sebelum liburan sekolah dalam drama juga membentukkan tadi pada penentukan unsur intriksik dongeng ada alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan lain-lain menentukan, yang terakhir ya, menentukan makna denah dengan adanya denah, kita mampu mengetahui suatu lokasi, tempat, dimana mungkin denah itu disebutkan adalah musur intriksik juga bisa dikata sebagai latar, latar tempat yang digunakan ya selain itu juga denah bisa dilihat pada pembuatan rumah jadi sebelum pembuatan rumah kita harus tahu denah yang akan kita buat rumah seperti apa yang akan kita buat jadi denah itu dapat kita lihat sebagai inti pokok pada pembuatannya kalau pada unsur intriksik sendiri itu pada latarnya ya dimana tempat cerita tersebut digunakan mungkin pada waktu kapan ataupun dimana tempatnya oke mohon maaf ini masih tidak bisa berjalan oke kita membahas ini ya menentukan usur intriksik dongeng yang perlu kita ketahui tadi sudah jelaskan bahwa ada alur tema penokohan sudut pandang latar amanat dan lain-lain itu apa sih oke alur yaitu sebuah jalan cerita pada suatu pembuatan alur alur adalah jalan cerita pada suatu pembuatan alur ada beberapa yaitu ada alur maju alur mundur alur campuran mungkin alur maju mundur untuk tema yaitu suatu gagasan ide atau pikiran utama ide utama pada suatu cerita tema sendiri biasanya dari suatu awal tolak pengarah penyampaian suatu cerita tanpa adanya tema cerita itu tidak akan berjalan sesuai atau berjalan dengan bagus ya karena karena tidak ada pemikiran atau gagasan ide yang bagus kita akan membuat apa ceritanya membuat si kancil memakan timun tapi ternyata yang dibahas disitu ternyata kancil tidak hanya memakan timun tetapi dia mengambil banyak perhiasan jadi pada cerita itu tidak apa ya tidak sesuai disini juga tema untuk ide pokoknya itu biasanya menuju sesuai dengan judul tapi tema itu sangat berbeda dengan judul karena tema itu yang diambil itu adalah gagasan pokok hal yang diulang-ulang pada sebuah ceritanya ya jadi selalu diulang-ulang karena itu sebuah ide pokok yang selalu akan kita bahas yang mungkin dibahas pada cerita tersebut ya untuk penokohan penokohan yaitu adalah karakter atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut karakter biasanya ada antagonis protagonis dan lain-lain mungkin si A penyabar si B murah hati ataupun si C jahat itu adalah penokohan dalam cerita kan biasanya orang itu tidak selalu baik mungkin ada yang berperan antagonis yaitu jahat mungkin ada yang pemarah ataupun orang tersebut biasa-biasa aja lanjut sudut pandang peristiwa di dalam cerita tersebut yaitu ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga biasanya ada orang apa ya kalau di sinitron ada pemeran utama dan pemeran pembantu kita lanjut kita sudah bahas tadi alur tema penokohan sudut pandang lanjut latar tadi ya latar yaitu tempat dimana digunakan pada suatu cerita tersebut biasanya pada waktu siang ataupun malam tempatnya bisa jadi di rumah di kebun di pasar mungkin saja suasana yang terjadi pada cerita tersebut mungkin suasananya terharu menegangkan dan lain-lain yang terakhir amanat 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 yaitu sebuah pesan pesan yang disampaikan oleh pengarang cerita itu tidak hanya dibuat begitu saja sesimpel saja tapi ada pokok-pokok yang disampaikan pada cerita tersebut mungkin ada ajaran moral yang yang kita dapatkan pada cerita tersebut oke saya ulangi untuk amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang pesan-pesan yang mungkin penting mungkin dapat diajarkan pada moral yang akan kita dapatkan pada suatu cerita tersebut mungkin itu tentang sesuatu kekayaan ataupun kayak ini sudah bisa ya sebuah pesan yang disampaikan mungkin ada beberapa pesan yang dikaitkan tentang mungkin kalau oke seletnya tetap muter-muter saja dari tadi tidak apa-apa oke ini menentukan isi bacaan kita sudah bahas ini tadi kita sudah membahas amanat kita sudah membahas tadi ya beberapa unsur intriksik tapi kita belum mengetahui arti dari intriksik tersebut apa sih unsur intriksik itu yaitu suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dalam dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra seperti unsur-unsur yang terdapat dalam unsur-unsur intriksik unsur-unsur intriksik yaitu suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra di dalamnya dapat mewujudkan struktur sebuah karya sastra seperti dongeng cerpen dan lainnya ataupun drama ini tadi membahas unsur intriksik selanjutnya unsur ektrinsik merupakan unsur yang berada di luar prosa yang ikut mempengaruhi kehadiran karya tersebut seperti faktor sosial ekonomi sosial budaya politik agama tata nilai yang dianut masyarakat masyarakat masih muter-muter saja tadi laporan laporan biasanya dibuat setelah mengadakan sebuah observasi ataupun pengamatan hal pokok yang ditulis pada sebuah laporan yaitu fungsi pada laporan tersebut apa tujuannya apa berikut juga ada isi laporan tersebut yang keempat yaitu pada drama ya pada pembuatan drama biasanya biasanya dibuat pada pementasan pada pementasan panggung biasanya dibuat pada anak-anak SD ataupun TK sering mengadakan yaitu biasanya pada suatu acara penting drama dilakukan yang terakhir yaitu dena tadi dena juga diperlukan ketika orang akan membangun rumah dengan dena itu tata letak dan ukuran rumah akan lebih terencana selain itu di saat mencari jalan rumah dengan adanya dena tersebut maka kita mengetahui arah rumah yang akan kita tuju saat ini era sudah modern dena itu tidak hanya merupakan sebuah peta yaitu ada juga yaitu GPS mungkin kita sudah tidak asing lagi kita sudah sering menggunakan untuk yang terakhir kita membahas untuk menulis menulis biasanya kalau menulis yaitu menuliskan suatu hal-hal seperti menulis formulir daftar riwayat hidup dan lain-lain untuk bagian tubuhnya ada beberapa contoh yang pertama yaitu menuliskan nama lengkap misalnya saya ya cita mustika jenis kelamin titik dua pentik ya perempuan agama islam pendidikan terakhir mungkin SMK seperti itu untuk menulis saya akan memberikan tugas yaitu membuat daftar riwayat hidup saya akan memberikan tugas yaitu membuat daftar riwayat hidup masing-masing oke saya akan tulis disini ya terakhir oke gak apa-apa ya masih ada 1 menit oke saya akan memberikan yaitu tugas membuat daftar riwayat hidup mungkin cukup itu saja karena daftar riwayat hidup merupakan ini ya penjelasan pada malam hari ini kita untuk mencontohkan pada menulis yaitu pokok pembahasan terakhir oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam oke 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 selamat menikmati selamat menikmati